Hai 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 siapa yang paling penakut Nah disini ini dia nih ini karena unik banget ya aku belum pernah ngeliat ada orang begitu itu antusiasnya sama mermaid sampai punya koleksi kayak gini terutama artis aku nggak pernah lihat ada artis yang ini tuh lagi dijemur atau lagi diapain sih habis dipakai dijemur oh gitu ya dipilih 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 punya warna punya warna eh ini Moana suka hanging disini loh Moana mau lihat gak luar biasa Moana sudah dilatih untuk perform tapi ini tuh sebenarnya kamu custom atau beli sih ini namanya tuh mermaid richies jadi custom semua ya ada yang custom ini diujung atau sementerinya richies ini produksi buat dijualin ga ini aku beli sama orang tapi kebanyakan dari luar ada yang dari Hongkong dari Thailand berapa sih cheese harga rata-rata mermaidnya Ichis ini beda-beda ya ada yang dari satu jutaan ada yang tiga jutaan minimal satu juta gitu ya yang mana yang pertama kali Ichis punya yang sama Kakak yang waktu itu itu pertama kali yang jadul banget sekarang udah nggak ada dikasih ke orang Jessica mau juga ya boleh kalau dikasih jatuhnya boleh Kakak mau yang mana kalau Jessica pakai ini jatuhnya bukannya kayak mermaid ini dikasih nih kayak kecebong ini aku dikasih sama Tasha paracha Oh ini ya cheese yang favorit kamu yang mana ada di atas yang silikon yang silikon yang ini semuanya kalau Moana juga katanya udah dibikinin ya udah ada ekor juga belum bisa dipakai doang belum tapi kalau foto doang bisa tapi kan misalnya kayak kamu nih flowersnya banyak kan kalau kamu bikin sesuatu biasanya diikutin kan sama orang-orang nah ada gak sih fans kamu yang akhirnya bikin gini juga atau kamu akhirnya ngejualin ekor-ekor mermaid ini untuk di-publish gitu dijual fans ngikutin aku nggak tahu tapi teman-teman saya lihat jadi banyak yang mau ikut jadi misalnya setiap aku habis bikin instastory ih keren banget ikutan dong ayo minggu depan gitu siapa aja Cis yang udah kejebak sama aja banyak kayak terakhir misalnya ada Tasha parasha ikutan tiba-tiba terus kemarin ada Felicia Angelista terus ada next kan Natalie Holster mau ikutan ikutan juga itu dan masih banyak seru banget ya tapi nih tamu dadakan Icis saking senengnya sama mermaid sampai-sampai dia nggak mau makan ikan bener ya gimana ya teman sendiri sama kayak gue ya kan Pak ya bener gue tuh pieces gue tuh nggak makan teman gue sendiri emang bisa siapaan ikan iya makanya kenapa pindah lo aku cancer cuman kan aku seekor ikan bener iya kan warga ikan juga kan pieces gua gue nggak makan teman gue sendiri tuh kan bener kanker aja jadi relate banget soalnya nih setiap aku ngeliat ikan aduh kasihan maaf ya Iya tapi untuk beberapa ikan di had diwajibkan untuk makan otak lagi hamil kayak ikan gabus kan diharuskan makan kan untuk ini proteinnya dia makan tapi alasan utama Icis suka sama mermaid ini apa sih karena cantik ya kan cantik banget apa kamu dari kecil aku suka kayak nonton film-film mermaid akhirnya terinspirasi gitu-gitu dia yang jawab karena kabarnya Icisnya sampai ikut les menangnya ikut semuanya enggak cuma ada laisan enggak tahu nggak ngitung ini soalnya masih banyak lagi yang belum dibuka yang baru datang masih banyak lagi ada yang aku request sendiri ntar kayak gimana ya ekor ujungnya gitu-gitu ada dan macem-macem ya ada yang cuma pakai kain doang di apa printer juga ada tambah-tambahin begini ya beda-beda ada yang transparan eh tapi aku ngeliat nih videonya Richie ketika lagi berenang jadi mermaid itu kan nggak sembarangan bisa berenang ya itu kan diving nyetunya ya free dive free dive kan kamu tuh harus punya sertifikat kan Iya harus ada license sebenarnya bukan harus ada license cuman dia harus ada dasar ilmu berenangnya kayak dia harus bisa tahan napasnya tuh berapa lama jangan panik di air dan itu susah loh kayak aku aja snorkeling aja nih kalau misalkan kita panik nih bisa naik kan apalagi diving itu jangan free dive, jangan digil lagi ya. Cis aku suka yang ini deh maaf aku itu hadiah lontong dari suami saya Cian 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 ada yang unik dari Ria 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 Cis karena gue paling sindung gue paling sindung ayo angle aja kamu ribut ya lu paling pertama ada yang unik dari Ria 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 Cis lagi kenapa nyirorokidul Dimi? Beginin ini kan ada bale-bale nih. Yang unik dari Ria 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 G isoh apa…. all feels cold Kehidupan Ria 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 R 입en Bisa bertahan untuk gak dengerin yang cons, yang bisa meng-cover yang cons. Dan gimana caranya Richie sudah terpengaruh sama komen-on yang cons. Dan menjawab komen-on yang cons. Kita akan tes sekarang. Oke apa tuh? Yang pertama. Yang pertama adalah, demi uang berpisah dengan anaknya sampai beda pulau begitu. Oh enggak. Jadi kan si Mona itu kan emang sering banget ikut aku kemana-mana. Ikut aku syuting kemana-mana. Jadi dirumah itu dia gak sama papahnya. Otomatis sama ibunya terus kan. Nah jadi ada satu case, Mona itu gak mau dipegang papahnya. Lagi sama aku tuh. Nangis, pas dalamnya kata papahnya sini sama aku aja. Nah Mona itu gak mau. Nah kata papahnya, mungkin nih karena aku tuh bawa Mona terus kemana-mana. Jadi Mona gak bonding sama papahnya. Nah dari situ papahnya bilang, Coba sekali Mona jangan diajak biar aku bonding sama Mona. Nah dari situ yaudah, oh yaudah. Berarti ntar kalau aku ada kerjaan keluar kota, ditinggal dulu. Demi kebaikan bonding papa sama anak. Oke itu yang pertama, langsung aja kita yang kedua ya. Komen dari netizen adalah, By the way kok update-annya mermaid terus sih ya? Dia inget gak sih sebenernya kita itu dilahirkan sebagai manusia loh bukan sebagai mermaid. Gak apa-apa. Kan emang hobinya itu yang dijadikan konten karena hobi. Alhamdulillah banyak kerjasama mau nanti Richie jadi mermaid ya. Tapi gini-gini gitu Alhamdulillah. Tapi keren loh sampe anaknya tuh nonton di akuarium sama bapaknya. Iya bener. Terus dia kayak Richie nari-nari dalam akuarium gede gitu. Iya bener. Tapi yang ini love size. Love size. Itu caranya gimana Cis? Susah gak sih bikin love size gitu? Dicoba di dalam layar dong pak. Coba. Kamu kan kamu yang nanyain. Cis ya. Tapi katanya kamu tuh kalo yang nyemplung ke aquarium gitu sampe dibayar mahal bener gak sih? Engga. Dibayar berapa? Engga. Kan barter jatohnya. Barter apa? Oh barter tempat promonya ya. Aku pake tempat dia buat konten aku. Terus dia pake aku untuk mempromosikan tempatnya. Oke barter. Jadi barter. Nah tapi kalo misalnya Richie selalu upload konten mermaid tapi jarang upload kontennya Rian. Rian kadang-kadang nanya gak sih, kok kamu jarang ngepost aku gitu? Engga sih. Karena kita tuh konsepnya gak usah terlalu. Family banget. Biar gak terlalu family banget. Karena kan Rian kan di kontennya juga udah drifting gitu kak. Nah aku tuh di air mermaid. Jadi biar dibedain kontennya gitu. Iya ngomong-ngomong masalah nyelam. Kamu tuh. Eh nyelam bukan masalah loh. Masalah yang menyenangkan itu namanya nyelam. Kamu kira-kira nyelamnya paling dalam berapa meter gitu. Pernah waktu itu coba 10. Karena kan aku ada sinus kak. Jadi sinus kan gak bisa datang. Nah itu dia. Jadi abis 10 itu hidung aku tuh langsung berdarah. Ngocor gitu darahnya. Di air gitu? Di atas. Kan pake masker kan? Pake Google, pake kacamata berenang. Pas nyampe atas dibuka, currrr gitu. Tapi gak berasa apa-apa. Dan itu nyelamnya gak pake ini ya? Gak pake nose clip. Oh enggak gak pake nose clip. Kan free dive. Oh free dive. Jadi gak pake apa-apa. Ditahan. Apasah ditahan. Sampai 10. Abis itu naik berdarah tapi kata coach aku itu bisa dilatih. Oke. Dan akhirnya sekarang lebih dalam lagi. 30 meter bisa? Enggak dong kak. Belum masih 10. Kalau 30 meter jadi mariner aja bu. Oke langsung aja kita. Ada lagi? Ada lagi? Ada 5 komenan dari netizen yang maha benar itu. Lanjut ya. Yang ketiga adalah. Cis. Gak repot apa? Ngonten tiap hari? Enggak sih. Iya. Masa senang ya? Iya kan dibawa fun aja. Seperti Kak Aja Dar bilang. Dibawa hobi aja. Karena kan mikirin. Kenapa aku bilang gitu? Dibawa hobi aja. Ditektokin. Ini mereka gak ngaku. Gimana sih lo gak janggian berdua? Dibawa hobi aja dibawa senang. Karena kan tadi kan di awal aku bilang tuh. Ini kalau yang konten itu bukan dibilang pekerjaan. Tapi emang kesenangan aja. Kalau kerjanya kayak gini. Kayak shootingnya dibilang kerja. Kalau konten tuh enggak. Jadi gak dibilang repot. Gak dibawa apa. Gak dibawa apa enggak. Ibu happy. Karena hobi yang menghasilkan pada akhirnya. Iya. Alhamdulillah amin. Mudah-mudahan Masya Allah. Selanjutnya ke komenan yang keempat. Kalau dilihat. Ricis memang sengaja bikin konten yang dia dibully ya. Biar cepet naik kontennya. Itu bener atau enggak sih Cis? Kanan apa? Julit banget sih gak tau. Itu netizen loh yang ngomong. Gak pasti tadi mau sendiri kan. Itu ke dem kreatif ke depan lo tuh. Gak tau. Karena kita gak tau kan ke depannya gimana gak tau. Ke depannya gimana sih? Iya makanya kan. Ke depannya lewat pintu sih. Makanya karena gak tau ke depannya gimana. Jadi gak ada niatan. Oh biar viral ah diramein ah biar dibully gini. Enggak. Enggak juga. Tapi itu kan Ricis juga pernah tuh bikin konten yang pamit. Yang rame banget akhirnya. Itu niatnya apa sebenarnya? Niatnya emang gak mau bikin Youtube lagi. Karena kan itu masih jaman-jaman labil gitu kan. Jadi masih yang yaudahlah aku gak mau bikin Youtube lagi. Gara-gara apa waktu itu gak mau bikin Youtube lagi? Ada satu dan lain hal di dalam internal. Apa itu satu dan lain hal? Sebut kan sepuluh saja. Itu banyak. Satu dan lain sepuluh. Ya gitu deh intinya. Waktu itu gak mau bikin lagi. Karena ada banyak hal yang bikin lelah lah. Masih labil juga namanya. Tapi akhirnya pas lagi pamit itu viral. Dipake loh judul lagunya sama si Tulus akhirnya. Pamit. Itu karena itu. Gala. Pamit. Tapi alhamdulillah karena dari situ alhamdulillah banyak yang supportnya masuk lagi gitu. Kemarin kamu sempat bikin apa namanya konten yang naik jatsky tuh. Iya. Berdua sama Rian, bertiga sama anak kamu itu kan. Dan akhirnya menjadi cemauan temen-temen tuh yang maha judi dan maha benar itu. Gara-gara kamu kan anak kecil cuman kayaknya sesantai itu loh. Itu di laut tuh. Padahal itu tanggapan kamu gimana? Ya udah lah udah selesai ini. Udah selesai ya? Udah selesai ini. Kan juga jadi pelajaran. Tapi alhamdulillah kita kan emang. Gak ada yang tau kedepannya gimana ya. Cuman setelah dilihat-lihat emang wana itu sukanya justru dia di luar. Kayak kemarin kita bawa dia naik kapal. Diancol naik kapal. Dia malah seneng. Panas-panasan. Naik kapal, naik yang motor, yang kebuka mobil jeep. Aku taruh dia di belakang. Dia malah. Malah seneng. Iya. Emang adventure ya. Dia sukanya justru duluan. Mungkin karena namanya Mona. Mungkin ya. Cuma kalau namanya Siti. Dia sukanya di dalem kalem. Di dalem kalem. Can juga kan sebagai netizen kan? Iya. Terus tadi Can ngomong sama aku. Apaan? Apa lagi tuh Je? Kata si Can, ih itu kan si Ria Ricis sama si Tengkurian tau gak sih Je? Yang kecintaan tuh si Ria Ricis. Tengkuriannya padahal baik aja. Alhamdulillah amin. Semoga Allah bikin aku kecintaan. Tengkurian. Semuja boong lu. Loh? Ngapa ada ngomong? Depan mana ya? Tapi justru itu sebagai doa juga Can. Oh iya bener. Kepada siapapun itu. Jadi kita kan sama hati manusia kita gak ada yang tau ya. Up and down. Gejolaknya gimana. Jadi kalau misalnya dibilang kecintaan banget. Amin. Mau didoain. Karena kalau misalnya salah satu ya udah gak cinta atau emang udah gak ada rasa. Pasti udah ancur kan. Jadi emang. Anyep gitu lah ya. Oh iya dibilang kecintaan. Amin. Semoga jadi doa terus. Tapi kata si Can. Meskipun kecintaan sekarang si Ricis udah mulai bosen sama si Rian. Bener? Kapan gue ngomong? Aduh di depan. Kapan? Oh denger sih. Dengar denger. Tapi namanya rumah tangga kan gak mungkin mulus terus. Pasti ada saat-saat itu kan. Kan Kak Jedar juga pasti udah ngalamin ya. Ini udah tahun keberapa? Mau kedua? Biasanya tahun pertama paling berat. Bener gak? Tahun pertama enggak justru sama aja sih sebenernya mah. Oh belum ya? Belum belum. Makanya doain semoga apapun yang terjadi bisa dilewati bersama-sama. Amin. Jangan dong kak. Amit-amit. Semoga didoain yang baik-baik sama kalian biar tetap adem ayam terus. Amin. Sekarang karena sudah menjob kita punya hadiah buat Riri. Masa sih emang masih ada? Tapi jangan disini ya. Adanya dimana? Bisa. Katanya Jessica tadi bisikin sama aku. Apalagi? Dia mau ngasih kamu hadiah mobil untuk mewah. Mobil. Brosurnya? Oh bener. Gak percaya. Kemarin kan jadi yang ditipu itu habis disita dibalikin lagi. Amin alhamdulillah. Mana sih? Nah ini sekarang kita berada di ruang tamunya Ricis. Kenapa langsung ambil posisi lu? Oh iya juga ya. Iya kan? Ricis kok disini? Deket Dino. Dipindahin lagi Dino nya. Iya. Ini adalah ruang tamunya Ichis. Tuh. Banyak boneka. Punya Moana? Punya Moana. Digigit bu. Digigit. Tolong bantu. Bantuin. Ya aku becatnya ga lucu. Ya iya iya. Aduh udah amin. Nah disini kita punya surprise yang aku bilang tadi. Surprise mulu nih. Karena ternyata katanya Ricis tuh sering dikirimin. Wow. Selain dikirimin uang kaspar juga dikirimin s*****. Eh amin amin. Amin amin. Aku pernah lagi dikirimin makhluk pas di rumah lama. Wow. Lu keluarga besarnya kan taat ibadah semua kan. Ga marah tau pak. Serius. Jadi dia ngirim. Kalo kata pak ustad. Dia ngirimnya ke aku. Tapi karena dia aku mental. Jadi kekaca. Jadi kayak mentalnya. Kacanya pecah? Iya. Jam tiga pagi. Jam dua pagi. Jam tiga pagi. Kacanya pecah. Itu setelah Ichis tanya-tanya ternyata itu kiriman. Iya kata ustad. Ini nya Ichis tuh juga sering terima kiriman-kiriman. Ah panjang umur. Dia lagi yang ngirim. Iya. Sini sini mbak. Ini apa nih mbak. Moana suka banget. Siapa tuh. Ini namanya Lele Singapur. Lele Singapur. Apa yang gak suka makan ikan? Oh sudah. Kalo Lele aku makan. Jangan dikasih orang. Lele Singapur. Oh Jeh. Ajak ngomong bahasa Inggris. Lele Singapur. Halo how are you? I'm fine. Halo how are you? I'm fine. I'm fine. Oh you're not sleeping sleeping ah. Kasian ya. Mana masih muda. Udah. Tapi kalo misalnya itu dari fans atau dari siapapun itu. Kalo dia ngirim makanan. Aku sebisa mungkin harus makan. Kenapa? Oh betul. Sedikit apapun itu. Kan menghargai. Oh iya bener. Tapi kan kita ngerti kalo misalnya niat baik niat buruk. Ya kan dipercaya orang yang dipercaya. Ini kan aku udah percaya. Maaf nih ada orang juga yang kayak ngambil kesempatan dan kesempitan kan. Kita makan sedikit ternyata dikasih apa. Tadi kamu kan sempet dikerjain juga. Sempet kepikiran udah gitu gak sih? Hmm. Nggak. Makanya Sudinan dulu yang coba. Oh. Oh nama-nama biar ada di luar gitu. Bentar juga nih bosnya nih. Oh iya iya. Oke ini lele. Ada juga tempe ya. Tapi emang kalo aku ini makanan gitu boleh masuk ke dalam? Pernah aku ada undang-undang netizen. Aku undang ke dalam boleh bawa barang di rumah aku lagi. Kemarin dia bawa koper itu bawa pulang. Kek juga dikirim ke siapa yang lontohan. Misalnya anak aku lontohan dikirimin kek. Papa Yari lontohan dikirimin kek. Siapa yang lontohan dikirimin kek. Atau aja kita panggilkan ini kita. Fats terat yang ngirimin dia Richie. Karena ini kita datangkan langsung dari Zimbabwe ya. Ini dia. Fatsnya dari Ria Richie. Selamat datang apa kabar? Ini bawa foto yang pertama. Oh iya. Oh foto. Foto bareng. Oh jaman Mimi belum berhijab itu berarti ya. Ini udah ada foto bareng. Ini waktu lagi Muana lomba merangkak. Oh iya. Tapi Mimi coba dibuka maskernya. Supaya fotonya sama sama ini. Sama aku. Oh sama sama sama. Masya Allah. Apalama ngefans sama Ria Richie. Kalo bener-bener rutinnya sih berarti 3 tahun. Kamu kenapa sih ngefans sama Ria Richie? Iya kenapa sih. Sufanya tuh kenapa sih? Karena mungkin saya basicnya kan jadi TKW ya. Oh TKW dimana? Dulu aku pernah di Hongkong. Masya Allah keren. Terus Singapura gitu. Kita kan tiap hari kerja-kerja. Jadi kita cuma hiburan itu ya ngeliatnya Youtube gitu. Dan ngeliat vlog-vlognya dia itu. Beliau itu ya gimana ya. Seru. Bikin senang gitu ya. Amin. Terus banyak banget pelajarannya dari Amber. Ini aja yang lebih simple itu kata maaf, tolong dan terima kasih. Amin, amin. Lu aku gak ngerti arti itu walaupun aku udah punya anak ya. Aku sekarang umur 23 tahun. Wow. Kuliah. Masya Allah. Tapi dari dulu tuh aku selalu berpikir kamu itu harus nurutin apa kata ibu gitu. Tapi semenjak ngeliat vlognya dia itu gak bisa. Karena prosesnya dulu sama prosesnya sekarang itu gak bisa kita tuh. Oke. Kalau kita dulu kan dituntut sama orang kita harus begini dan begini. Ini gak bisa. Oke. Jadi sesuai dengan kemauan anak gitu ya. Dan ditanamkan setiap hari tuh bilang, I love you Mba Tia. Semangat ya. Apa-apa. Terima kasih Mba Tia. Udah selalu berjuang sama mama gitu. Terus ya setiap hari tuh begitu. Jadi aku tanamkan untuk 3 tahun ini. Alhamdulillah aku bondingnya aku dengan anak perempuan aku tuh lebih deket gitu. Menariknya waktu pertama kali ketemu Mimie Inel kan di mall ini nih. Dia tuh gak ngejar-ngejar. Jadi kan ada kan misalnya ada idola yang kebo. Militan banget gitu loh ya. Sampai bikin kita kan kadang takut sendiri. Tapi Mimie malah diem-diem aja. Diem gak nerekam-nerekam juga. Tapi dia pake baju fan base nih. Oke. Jadi kita kan notice ya. Iya pake baju fan base. Iya aku Mimie Inel yang gini-gini-gini. Oh fan base. Jadi kita yang. Oh iya udah sini-sini gitu. Jadi malah kita yang buka tangan. Tapi Ici sebelumnya udah pernah kayak di DM atau di text message gitu? Kalau DM pernah. Tapi bukan yang aku mau fans banget gini-gini. Enggak. Tapi yang bentukan yang kayak bener-bener kayak capture. Kenaikan subscriber. Capture apa, capture apa. Jadi kita kan gak tau ya. Jadi mungkin cara kita ngefran ke beliau itu kan ada. Ada. Ada setiap orang kan beda-beda. Cuma karena kita tuh gak terlalu pintar di digital. Jadi kita cuma bisa paling potong dari video. Ayo-ayo nonton-nonton. Tiba-tiba kasih makanan. Iya bawa makanan buat Ici ini emang sengaja atau emang sering atau gimana? Karena aku tuh coba-coba aja kan Ibu Ici sudah semua udah punya semua. Kalau kayak gini kan model kita-kita orang desa kan. Tapi Mimie tau gak sih kalau misalkan Regis ini gak suka ikan gitu kan. Gak makan ikan. Tapi kalau lele dia suka. Makan. Makan. Karena aku melihat nih. Kan dikasih. Oh gitu. Ini kebetulan bukan lele biasa. Ini adalah lele kumis tukul. Aku lihat ini pas ketemu sama Ria Ricis tuh matanya berbinar-binar. Kayak terharus dia atau ada perasaan apa sih yang pengen. Apakah selesai ini sama Regis? Mungkin bagi semua orang yang ngefank ke beliau ya. Semua orang punya impian dong. Bisa diundang di tempat yang ini gitu. Masya Allah. Tapi ekspetasi itu aku gak pernah membayangkan. Gak pernah minta yang banyak-banyak. Melihat dia bahagia. Oh Masya Allah. Gak ada apa-apa gitu. Keluarganya sehat. Amin. Amin. Doanya Mimi tuh begitu tulus. Dari hati. Tapi emang dari Mimi sendiri ngelihat Ricis. Dan sekarang Ricis udah berkeluarga. Anak yang lucu. Suami yang sayang sama Ricis itu. Mimi sendiri gimana ngelihatnya? Bangga. Masya. Masukur banget gitu. Terlepas dari kegokilan dia. Tapi kita yang suka dari kegokilan dia itu. Mungkin karena kita disana tuh terlalu itu ya. Terlalu padat dengan pekerjaan. Ada hiburan akhirnya. TKW-TKW tuh mereka tuh pada sayang-sayang loh sama artis yang di Indonesia. Oke oke. Aku gak mau membohong. Banyak kok yang mereka support artis di Indonesia itu. Terus respon dari anak-anak terhadap Rea Ricis? Kan karena Instagram aku tuh yang pegang tuh bukan aku. Anak aku juga kepo. Jadi kalo aku up yang gak bener itu dia langsung. Langsung. Gak boleh loh mama. Dimarahin ibu Cis loh. Hehehe. Hehehe. Sebagai kerja di TKW kan kalo saya tau ya. Di Singapura sana kan setiap weekend kadang suka ngumpul-ngumpul ya. Sama temen-temen TKW lagi weekend. Biasanya kalo misalkan ngumpul-ngumpul suka ngobrolin tentang Ricis. Ada temen-temen yang suatu komunitas yang suka banget sama Ricis. Ada. Ada yang lebih fanatik daripada itu. Banyak. Respon dari mereka itu supportnya apa? Masya Allah. Ya mereka itu secara supportnya beli. Ibu Cis bikin apa? Mimin kayak kerudung. Ici sebaik arah. Mereka beli semua. Beli hijabnya, beli gitu. Banyak foto-potonya. Ini kan aku hatersnya banyak nih. Terkadang kan ada isu apa gitu. Kayak isu soal Jetski tadi atau isu soal apa. Kan hatersnya banyak. Terus Mimin nanggepin dia gimana tuh? Karena aku percaya Ibu Cis itu orang baik. Mimin cuma berharap untuk semua yang sayang ke Ibu Cis gitu. Terima kasih atas supportnya selama ini gitu ke Ibu Cis. Yang terpenting minta doanya buat Ibu Cis dan juga familinya. Biar mereka itu sehat-sehat semuanya. Amin. Nomor satu. Dan selalu dalam iman gitu. Amin. Kalau kita punya iman apapun itu. Pasti akan itu. Itu juga ucapannya Ibu Cis dan aku tanamkan di setiap harinya gitu. Masya Allah. Mungkin aku bukan orang baik. Tapi aku ingin belajar jadi yang lebih baik dari pada kemarin gitu maksudnya. Amin. Terus untuk semua fansnya Ibu Cis. Terima kasih atas udah selalu support. Amin. Dalam setiap doanya. Amin. Masya Allah. Ibu Cis pasti mendoakan buat bunda-bunda yang di luar sana. Amin. Yang ada di luar negeri juga. Baiknya di Singapura karena Mimi dulunya di Singapura. Sehat-sehat semua. Kata Ibu Cis. I love you. I love you. To the moon. I love you. I love you. Kalau misalkan buat netizen yang suka ngomongin rumah tangganya Richie sama Marian. Mimi mau ngomong apa? Aku kalau ngomong apa gitu aku don't care. Oh iya gak ikut cangur. Karena Ibu Cis mengajari kita itu orang kalau gak suka walaupun kita sebaik apapun tidak akan peduli. Masya Allah. Jadi kita jalanin dengan kita yang punya kita. Dengan diri kita. Terus tetap satu. Allah. Masya Allah. Dia selalu bilang begitu di setiap vlognya. Amin. Karena seingat saya dia bilang gini. Allah dulu. Allah terus. Allah lagi. Amin. Amin. Jadi intinya semua vlognya Richie itu selain seneng-seneng. Tetapi di dalamnya tuh banyak banget pesan yang tersirat ya. Yang akhirnya bisa Insya Allah membuat teman-teman yang menontonnya jadi berubah secara kehidupan. Dan juga secara akhlak gitu ya. Bener. Richie. Luar biasa nih punya fans seperti Mimi. Richie sudah gak yang Richie mau sampaikan ke Mimi. Dan juga ke fans-fans lain Richie yang fanatik kayak Mimi. Terima kasih banyak. Sudah selalu mensupport. Selalu sama. Dengan cara Mimi sendiri. Terima kasih udah selalu kirim makanan. Waah. Kirim kado. Beli produk-produk yang aku promosiin. Dan terima kasih banyak udah selalu sehat. Amin. Karena kalau misalnya pikiran kita gak sehat, hati kita gak sehat semuanya pasti kotor. Terima kasih udah selalu sehat. Dan terima kasih udah terus mengajak teman-teman semua untuk berpikir positif. Semuanya teman-teman terima kasih banyak. I love you. Oke. Love you. Dari Mimi, hati yang mau disampaikan. Dari Mimi, buat Richie tersendiri. Dari, lu buka hati yang paling dalam. Kau pokok mah ibu Richie harus tetep sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin Masya Allah. Amin Masya Allah. Amin Masya Allah. Amin Masya Allah. Seperti luas juga rumahnya indah. Amin. Seperti diri Ria Ricis. Amin. Amin. Masuk, masuk Kak. Masuk. Dibaik-baikin. Pasti Adil ini minta hadiah sama Lucy. Iya. Minta kue. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang pasti teman-teman tabudadakan. Senang banget nih bisa mampir ke rumahnya Ria Ricis. Terima kasih kita udah boleh main. Ini kira-kira siapa ya? Rumah artis yang bakal kita datangin. Untuk tau masa depan dan juga masa lalunya. Chan Kelvin aja ada artis tuh. Tapi gak tau dia sekarang dimana kabarnya. Iya. Kau masih kakak? Ada yang gak nikah-nikah kan? Yang peronakannya U24. Parah banget dia mah. Ternyata sih. Adang iya, adang enggak. Oh lumayan.